Seorang tenaga kerja ditangkap petugas bea dan cukai Bandara Juanda Sidoarjo karena kedapatan menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu dari Malaysia ke Indonesia. Modus tersangka dengan menyimpan dan memasukkan kemasan sabu ke dalam dubur. Rizal, tenaga kerja Indonesia asal Bangkalan Madura, ditangkap petugas bea dan cukai Bandara Juanda Sidoarjo karena menyelundupkan narkoba jenis sabu dari Malaysia ke Indonesia. Rizal memasukkan kemasan sabu seberat 55 gram ke dalam dubur. Barang haram tersebut terdeteksi saat petugas periksa tersangka dengan menggunakan ronsen. Ya saat dia mau naik pesawat dari Malaysia ke sini, karena memang kalau dari bubur ini kan tidak masuk ke perut pencernaan. Jadi memang dianggap bagi mereka itu agak aman. Tapi ini juga berbahaya juga kalau nggak dikeluar-keluarin. Makanya saat di ronsen, ada kelihatan langsung dikeluarin saat itu. Sabu yang dibawa Rizal diduga berasal dari jaringan peredaran narkoba internasional. Polisi bersama bea dan cukai Juanda akan lakukan pengawasan ketat untuk antisipasi peredaran narkoba melalui jalur udara. Kita sudah terintegrasi, koordinasi antara BNP, kemudian Polda maupun BACUKE khususnya. Terhadap beberapa kasus-kasus yang memang itu akan melalui jalur airport interdiction-nya. Jadi kita mencoba untuk, ya menang semua yang bisa menangani. Memperkecil untuk masuknya barang-barang ini melalui bandara khususnya. Kasus ini langsung dilimpahkan ke Polda Jatim untuk proses hukum selanjutnya. Mohd Fahmi melaporkan untuk NET.